Salah satu style yang membedakan satu seri sentai dengan yang lainnya tentu saja adalah mecha atau robot raksasanya sebab semuanya disesuaikan dengan tema dan gaya masing-masing agar terlihat unik di mata penonton tapi yang pastinya tidak kalah unik adalah kokpit atau ruang kendali bagi masing-masing robot mereka karena toy company memang selalu bisa menyuguhkan ide-ide kreatifnya bahkan hanya lewat set ruang kendali tersebut dengan konsep yang pastinya berbeda satu sama lain mau tahu apa saja? mari kita simak 7 kokpit mecha super sentai terunik versi Tokufex Indonesia Dai Reno, Gosei Sentai, Dai Ranger ini merupakan salah satu jenis kokpit yang paling revolusioner pada zamannya bukan tanpa alasan sebab Dai Reno yang ada di serial Dai Ranger ini memiliki jenis kokpit berdiri pertama di super sentai dimana para rangernya hanya perlu berdiri dan melakukan konsentrasi agar dapat mengendalikan para kidenju masing-masing dan tiap kidenju punya kokpit yang bentuknya sama persis namun ketika digabungkan semuanya akan berkumpul pada bagian badan Dai Reno jadi bisa dibilang Dai Reno menghadirkan konsep kendali yang 100% mystical makanya tidak ada alat modern apapun seperti joystick, tombol-tombol, ataupun mesin kendali manapun hanya ada bola kaca yang harus mereka sentuh karena semuanya memang dikendalikan dengan Kiryoku power dari masing-masing anggotanya sama halnya dengan Won Tiger milik Kiba Ranger karena ranger putih ini hanya perlu mentautkan pedang pada konsol kendali namun selebihnya, ia hanya perlu melakukan konsentrasi seperti biasa uniknya, ada bola-bola pada bagian background kokpitnya yang bisa digunakan sebagai jurus-jurus elemen tertentu hal itulah yang membedakannya dengan Dai Reno konsep kokpit berdiri semacam ini banyak ditiru oleh seri setelahnya seperti Kaku Ranger, Kinga Man, Time Ranger, Gauranger, dan masih banyak yang lainnya Geki Toja, Juken Sentai, Geki Ranger tidak hanya kokpit yang berbeda sebab jenis konsep mechanya juga tidak kalah unik daripada seri lainnya jika kebanyakan sentai menggunakan mecha berjenis mesin ataupun makhluk hidup mystical maka Geki Ranger justru hanya menggunakan jurus Bye Bye Bushinken yakni jurus memproyeksikan bayangan diri menjadi raksasa tentunya untuk melawan musuh yang lebih besar singkat kata, mecha atau robot Geki Ranger hanyalah jurus bayangan saja maka dari itu, konsep ruang kendalinya juga sangat unik yakni hanya sebuah ruangan berasap dengan ornamen cakar dan juga tabung warna-warni pada bagian backgroundnya bahkan tidak terdapat konsol kendali berupa stir, joystick, atau apapun itu sebab Geki Ranger hanya perlu menyatukan gerakan bela diri mereka sekompak mungkin agar Geki Toja dapat bergerak sesuai dengan kehendak mereka hal itu berlaku untuk semua bentuk dan juga formasi mecha yang ada di serial ini karena bagaimanapun konsepnya yang merupakan serial bela diri maka semua dikenalikan dengan cara bela diri bahkan semua kokpitnya pun sama persis hanya berbeda warna tabung atau tiang pada bagian backgroundnya tadi Go Busters Animal Dobutsu Sentai Go Busters kalau ini berbeda karena berada pada seri spin-off yang nyaris tidak ada hubungannya dengan serial inti Go Busters dalam movie Tokume Sentai Go Busters vs Dobutsu Sentai Go Busters Chidani melakukan perjalanan ke dimensi atau multiverse lain dimana ia bertemu dengan versi lain dari Go Busters intinya begitulah dan di multiverse ini Go Busters memiliki konsep parodi dari sentai-sentai lama era Showa jadi sedikit mengabaikan konsep teknologi yang ada pada serial aslinya melainkan menjadi seperti sentai bertema hewan sesuai dengan judulnya dan bicara soal kokpit tentu saja berbeda dengan versi aslinya yang sangat canggih dimana menggunakan bodyroid sebagai konsol kendali pada masing-masing megazordnya tapi di Dobutsu Sentai Go Busters kokpitnya dibuat dengan sangat simpel yakni ruangan dengan background berupa tanaman-tanaman gitu dengan logo bergambar cita gorilla dan rabbit bahkan tidak ada mesin kontrol kendali seperti biasanya melainkan hanya sebuah akar atau batang pohon yang mereka gunakan sebagai alat untuk mengendalikan mekanya mereka juga hanya perlu menyatukan gerakan seperti Geki Ranger untuk mendapatkan jurus finisher tertentu Shuriken Jin, Lion Ha-Ojo, dan Geki Atsu Dai-O Shuriken Sentai Ninager dalam serial Ninager hampir seluruhnya memang memiliki kokpit yang tidak konsisten baik secara bentuk ataupun fungsi namun itulah kekuatan dari serial ini yang mampu menghadirkan variasi pada setiap detailnya kita mulai pada Shuriken Jin dimana konsep kokpitnya mirip seperti tandu dimana Akaninjer akan duduk pada bagian atasnya sementara anggota lainnya dalam posisi seolah mengangkat tandu tersebut mirip seperti otomonin yang duduk pada bagian torso Shuriken Jin dan yang bisa mengendalikan gerakan robotnya adalah Akaninjer atau siapapun yang duduk pada posisi tersebut berbeda lagi dengan Lion Ha-Ojo dimana pesawat berbentuk singa tersebut tidak memiliki kokpit seperti yang lainnya melainkan Akaninjer hanya perlu duduk pada bagian mulutnya seolah menjadikannya sebuah kokpit lain lagi dengan Gekiatsu Daio yang kini memungkinkan enam anggotanya menyatukan masing-masing mekanya dan semuanya kini berada dalam sebuah ruang dimensi yang berlatarkan api yang semuanya akan saling berputar posisinya tidak ada set studio dalam hal ini melainkan semuanya adalah green screen satu-satunya kokpit normal dalam hal ini mungkin hanyalah Bison King milik Star Ninja dimana ranger koboi ini mengendalikannya seperti melakukan rodeo dengan ruangan yang mirip ornaman kayu ala Amerika zaman dulu Voyagers Ujusentai Q-Ranger ini berlaku untuk semua mecha yang ada di serial ini sebab Q-Ranger menggunakan Q-Tama sebagai penyalur energi sekaligus kokpit bagi setiap voyager yang ada Q-Tama disini memang bersifat misterius dimana ia adalah kekuatan dari kosmik atau alam semesta yang memilih penggunanya sebagai Q-Ranger walaupun bernada mistis namun seluruh kekuatannya tetaplah berdasarkan teknologi alien yang memang sangat canggih dan ketika ingin digunakan Q-Ranger hanya perlu menembakkan Seiza Blaster untuk mengaktifkan mode kokpit sekaligus memanggil para voyager jadi otomatis mereka akan langsung masuk ke dalamnya dan tergabung dengan mesin-mesin voyager tersebut uniknya dari kokpit ini karena mereka hanya perlu duduk di dalamnya dan mengendalikannya dengan tuas yang ada pada sisi kiri dan kanan kursinya jadi tidak ada meja atau apapun yang ada di hadapan mereka membuatnya sangat simpel baik secara desain dan penggunaan bahkan kokpitnya akan menyesuaikan diri dengan posisi mekanya dan sekali lagi itu berlaku untuk semua jenis mecha atau voyager apapun yang ada dalam serial Q-Ranger ini Zenkayo, Kika Sentai Zenkaiger dan Avatar Sentai Dawn Brothers ini juga sama karena berlaku untuk semua formasi yang ada pada mecha di serial Zenkaiger dan juga Dawn Brothers sebab berbeda dengan kebanyakan serial lainnya dimana Zenkaiger hanya punya satu ranger sementara empat anggota utama lainnya hanyalah mesin atau robot yang juga berfungsi sebagai mecha bagi Zenkaizer mungkin terlihat biasa saja untuk sebagian orang sebab kokpit Zenkaio memang terlihat seperti kebanyakan mecha lainnya terutama secara fungsi namun lihatlah seluruh interior kokpitnya adalah hasil pencitraan CGI jadi bukan set studio seperti kebanyakan mecha di serial sebelumnya hanya ada konsol atau semacam imbar pada bagian depannya yang dikendalikan dengan mentautkan Geertlinger di bagian atasnya hal itu sama saja seperti mecha milik Tukaiser dimana fungsinya juga hampir sama dengan hanya mentautkan Geertlinger sebagai stir untuk pengoperasiannya sama halnya dengan Dawn Zenkaio yang merupakan gabungan antara Jurantirano dan juga Enya Raidon bedanya Dawn Momotaro tidak perlu mentautkan apapun pada bagian konsolnya karena semua digerakkan berdasarkan kehendak dari Dawn Momotaro sendiri King Oja, Osama Sentai, King Ojer dan ini dia mecha terbaru di serial yang juga masih sangat baru King Oja, merupakan robot dari Osama Sentai, King Ojer yang memiliki tema kerajaan dan juga serangga dibalut dengan nuansa yang kompleks mulai dari teknologi, mystical, dan juga masih banyak unsur yang lainnya dan disini kita dimanjakan dengan sejumlah hal baru yang bikin penonton kagum walau baru berjalan 2 episode karena selain menggunakan CGI yang penuh hampir di segala sisinya mecha King Oja menggunakan semacam teknologi skeletonics yakni rangka-rangka robotik yang dipasangkan pada tubuh Ranger-nya dan dikendalikan mengikuti gerak tubuh penggunanya hal ini bahkan berlaku untuk semua Ranger yang ada dan yang membuatnya unik lagi karena ruang kendali atau kokpit tersebut dibuat seolah-olah transparan sehingga memperlihatkan pemandangan dari luar bagian kokpitnya membuatnya terkesan high-tech dan ini merupakan pertama kalinya di Super Sentai Sebab Toy Company disponsori oleh Robot Ride Incorporation yang mendevelop semua skeletonics yang ada pada serial tersebut dan perlu diketahui skeletonics tersebut memang merupakan produk yang mereka jual sebagai tujuan entertainment dan juga berbagai fungsi lainnya membuat Super Sentai saat ini terkesan jauh lebih dewasa jika bicara secara pengerjaan serialnya sekian ulasan dari TokuFacts Indonesia buat anda yang suka dengan video ini silahkan like dan share ke media sosial anda jangan lupa tinggalkan komentar akhir kata salam TokuFacts Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya video selanjutnya video selanjutnya video selanjutnya Sub indo by broth3rmax